Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Siti Zuro menilai keinginan masyarakat atas pergantian rezim sebagai salah satu model kuat Anis Baswedan memenangkan Pilpres 2024. Zuro menyampaikan peluang menggoyang koalisi perubahan dengan gimmick Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berpotensi sebagai cawapres diusung menjadi gambaran ketakutan PDIP terhadap peluang besar Anis menjadi presiden terpilih di Pesta Demokrasi Mendatang. Secara aktual dan konstektual, menurutnya perhelatan Pilpres 2024 mendatang adalah mengenai pertaruhan partai politik dan koalisi terbentuk dalam mengusung sosok cawpres dipilih. Kepiawaian dan taktik dipilih akan menentukan siapa pihak yang beruntung ataupun kecolongan. Potensi Anis saat ini menurut Zuro sangat besar untuk terpilih menjadi presiden pengganti Joko Widodo. Sejarah kata Zuro memperlihatkan selama perhelatan pemilu pas kareformasi nyaris tidak ada parpol pertahanan yang menjadi pemenang di periode berikutnya. Hanya PDIP yang berhasil memenangkan pemilu selama dua kali berturut-turut, yaitu pemilu 2014 dan 2019. Tetapi secara umum sejarah politik menunjukkan bahwa pemilu sangat biasa menghadirkan siapa yang tidak di pemerintah, itu yang memenangkan. Seperti pemilu tahun 1999 dimenangkan PDIP bukan Golkar. Tapi ketika PDIP sudah memenangkan di 1999, pemilu 2004 PDIP kalah dan yang memenangkan adalah Golkar. Ketika 2004, SBE memerintah tahun 2009 yang memenangkan bukan Golkar lagi ternyata Demokrat, Beber Zuro. Ia mengungkapkan bertambahnya penduduk miskin merupakan kondisi real di Indonesia saat ini. Namun ancaman atas kesenjangan sosial dan ekonomi seolah dikaburkan pemerintah dengan berbagai isu lain. Karena politik maka dialihkan, yang membahayakan bukan kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang bahaya itu kadrun, radikal, ini yang tidak ada pembelajaran politik. Maka itu mengapa Anies menjadi tagline untuk pemilih yang merasakan deadboard bosan. Maka mengapa pemilu itu makanya tidak hanya kompetisi, tapi adalah koreksi terhadap rezim. Catatan mengenai adanya pergantian pemenang, khususnya di luar partai, penguasa disebut Zuro tentunya juga menghantui PDIP saat ini. Mengapa Anies dianggap moncer? Ada kerinduan dari masyarakat. Dari publik itu pentingnya rezim change, pergantian rezim. Maka tagline perubahan tadi itu diangkat. Bosan kita dengan cara ini, rakyatnya miskin tambah banyak. Kebutuhan pokok tidak terpenuhi. Korupsi luar biasa, tukas Zuro. Sebagai capres diusung koalisi perubahan, Anies dinilai Zuro juga memiliki kelebihan lain, yaitu pola berkomunikasi yang baik serta santun. Dengan mengusung konsep maju kotanya bahagia masyarakatnya, saat menjabat gubernur DKI, Anies dipandang mampu membuat masyarakat tak memiliki tensi tinggi atas semua kebijakan maupun program dikeluarkan. Nah itu juga menjadi amunisi sendiri, menjadi poin yang akhirnya akumulatif. Ada pengakuan di situ, meskipun secara politik berusaha di stigma sedemikian rupa, tapi kan orang menyaksikan realnya, konkretnya, Zuro berkomentar.